Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya sudah membuka akun Microsoft 365 saya dan sudah ada banyak aplikasi Jika pada video sebelumnya saya membuat quiz atau membuat soal online melalui Microsoft Home Sekarang saya akan membuat form untuk PPDB online masih di Microsoft Home Kita langsung saja ibu dan bapak klik Microsoft Home-nya Maka akan muncul tampilan Di sini ada formulir-farmulir yang sudah saya buat Kita balik lagi Tadi saya membuat quiz itu di New Quiz Kenapa saya membeli New Quiz? Karena di sini nanti akan ada grade point Jadi nilai tertinggi berapa Kemudian masing-masing soal diberikan point berapa Dan juga ada pilihan yang tepat atau yang benar Jawaban benar Jadi saya membeli di quiz Karena sekarang tidak ada pilihan jawaban benar dan tidak ada font skoran Dan memang saya akan membuat formulir Maka saya akan klik New Form Kemudian saya tuliskan judul Di sini Formulir PPDB online SMP Tiga Tiga Namprah Oke Kalau sudah di sini silakan Tuliskan deskripsi Misalkan Formulir Silahkan Silahkan Isi Formulir Dengan Dengan Data Yang Akurat Kemudian Kita langsung saja membuat Yang pertama Klik Add New Kita akan membuat Nomor 1 Nama dulu ya Kita klik Text Oke Nama Calon Peserta Didik Nama calon peserta didik Oke Karena ini bersifat wajib diisi Kita klik Require Perlu diisi Selanjutnya Setelah nama calon peserta didik Kita Akan membuat Ini Jenis kelamin Karena jenis kelamin bersifat pilihan Saya klik Choice Oke Jenis Kelamin Oke Di sini Klik Laki-laki Yang bawahnya Perempuan Oke Nah di sini Berbedanya Dengan Ketika kita Mengklik Quiz Kalau mengklik Quiz itu Disininya ada Tanda centang Atau untuk menentukan Jawaban yang benar Dan disininya ada Poin Untuk menentukan Skor Poin Jika Responden itu Menjawab benar Atau menjawab Salah Seperti itu Karena ini Berupa form Jadi Tidak ada Opsi tersebut Seperti itu Sudah ada Pilihannya Laki-laki Atau perempuan Setelah itu Kita buat lagi Setelah jenis Kelamin Kita akan Oh iya Tempat lahir Karena tempat lahir Kita pilih Text Ini text Karena tempat lahir Itu Tidak panjang Jawabannya Jadi tidak usah Ditulis Ong answeb Setelah itu Langsung Ke Tanggal lahir Karena saya akan Membuat tanggal lahir Saya pilih yang Date Oke Di sini Berupa Ini ya Tanggal lahir Setelah itu Saya akan Menambahkan Apa lagi ya Tanggal lahir Oh alamat Alamat Berarti saya pilih text Alamat Beserta didik Disini alamat Karena dikhawatirkan Panjang Jadi saya klik Yang long answeb Jadi bisa Leluasa Si respen itu Mengisi Alamat Dengan lengkap Nah karena PPDB online ini Masih Berhubungan dengan Zonasi Berarti kita Memerlukan Data Kota Atau Kecamatan Peserta didik Kalau kita Melihatnya dari alamat Nanti sulit Jadi kita langsung saja Di sini Tambahkan Opsi Kota Yang Pilih text Di sini Saya memilih text Tetapi Sorry Karena Sebenarnya Yang diharapkan Adalah Kita Mengetahui Memilih Jadi kita Delete Kita ganti saja Dengan Choice Biar nanti Si pesertanya Dapat memilih Kota Atau Kabupaten Mana Oke Kota Kabupaten Oke Di sini Misalkan Pertama Bandung Barat Karena Di sini Tempat Sama Kemudian Misalkan Di sekitarnya Bandung Bandung Kita perbaiki Di sini Kabupaten Bandung Barat Di sini Bandung Berarti Kota Bandung Di sini Kabupaten Bandung Kemudian Saya coba Selain Kabupaten Bandung Kota Cimahi Saya coba Cimahi Ini lagi Misalkan Sukabumi Dan sekitarnya Yang paling dekat Mana lagi Garut Kalau misalkan Sudah seperti ini Misalkan Kita bisa Tambahkan Other Opsi Supaya Peserta Yang bukan Dari Yang tidak ada Pilihannya Dapat Mengisi Langsung Sesuai Dengan Tempat Atau Lokasinya Oke Di sini Langsung Request Sudah selesai Kalau Jondasinya Itu Berdasarkan Kecamatan Maka Silahkan Tambahkan Kecamatan Mana Di sini Saya hanya Mencontohkan Kota Atau Kabupaten Saja Kemudian Kita langsung Tambahkan Yang baru Setelah Kota Kita coba Nama Orang tua Berarti Kita pilih Text Nama Orang Tua Tidak Tidak Perlu Long Share Karena Nama Pendek Kemudian Kita akan Menambahkan Nomor HP Orang Tua Kita bisa Langsung Menduk Likat Karena Di sini Ada Orang Tua Jadi Nanti Yang atas Ini Nama Orang Tua Sekarang Kita Yang ini Akan Mencoba Nomor HP Kita Ganti Nomor HP Nomor HP Orang Tua Kemudian Karena Ini Merupakan Angka Maka Kita Pilih Restriction Jadi Yang bisa Diisi Adalah Hanya Nomor Saja Seperti Itu Setelah Selesai Kemudian Setelah Nama Orang Tua HP Orang Tua Kita Tambahkan Tambahkan Ini Nilai Ujiannya Kita Coba Nilai Matematika Misalkan Nah Karena Ini Sama Berupa Angka Maka Diharapkan Kita Klik Restriction Jadi Dia Memasukkannya Berupa Angka Oke Kemudian Kita Duplikat Selain Nilai Matematika Disini Kita Ganti Nilai Bahasa Indonesia Kemudian Sudah Di Restriction Jadi Yang Diharapkan Yang Disi Adalah Nomor Atau Angka Kita Copy Lagi Kita Lagi Kita Lanjut Disini Kita Lihat Nama Calon Beserta Didi Jenis Kelami Tempat Lahir Tanggal Lahir Alamat Kota Nama Orang Tua Nomor HP Nilai Matematika Nilai Bahasa Indonesia Kita Tambahkan Lagi Oke Disini Text Nilai IPA Karena Yang Diharapkan Angka Kita Klik Restriction Kemudian Kita Tambahkan Lagi Data Setelah Nilai Kita Tambahkan Data Hmm Oke Bukti Ini Ya Bukti Transkrip Nilainya Bukti Atau Bukti Ijazah Kita Bukti Ijazah Silahkan Upload Ken Atau Foto Ijazah Oke Karena Ini Membutuhkan Tempat Lain Untuk Menyimpan Berarti Kita Akan Menggandeng Aplikasi Lain Di Microsoft Office 365 Kita Buka Kita Masuk Ke OneDrive Disini Kita Akan Membuat File Atau Kantung Untuk Menyimpan Data-data Berupa Foto Atau Scan Dari Ijazah Calon Berserta Didik Caranya Klik New Kemudian Folder Kita Klik PPDB 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 SMP 3 Create Oke disini Sudah terbuat PPDB SMP 3 Kita klik Karena disini Kita akan Meminta File Dua file Kita coba Scan Foto Ijazah Dan yang kedua Scan Transkrip Nilai Kita tambahkan Baru Foto Baru Disini Untuk Ijazah Dulu Ijazah Tambah Lagi Kita coba Sekarang Transkrip Create Ada Dua Folder Nah tadi Kita membuat Ijazah Berarti kita Klik disini Bagaimana Menautkan Data Atau Soal Form Di Microsoft Form Dengan Di OneDrive Kantung Di OneDrive Maka Caranya Adalah Tinggal Klik Ijazah Atau Folder Ijazah Kemudian Kita klik Yang Tiga Titik Kemudian Pilih Request File Apa Yang Diminta Misalkan Silahkan Tuliskan Dulu Silah Saya suka Yang kecil Silahkan Upload Scan Ijazah Kemudian Next Disini Disini Sudah Ada Disini Sudah Ada Link Kita Copy Link Oke Kemudian Kita Pindahkan Ke Microsoft Home Disini Kita Kasih Subtitle Untuk Menyimpan Tadi ya Link yang tadi Kemudian Masuk ke Subtitle Copy Paste Dipastir Seperti ini Kita Duplikatkan Ini sudah Selesai Kita Duplikatkan Untuk Soal Nomor 13 Jika Tadi Scan Foto Ijazah Sekarang Scan Foto Transkrip Nilai Nilai Oke Caranya Sama Kita Kembali Lagi Ke Yang OneDrive Tadi Ini Sudah Dan Sekarang Yang Transkrip Nilai Caranya Sama Kita Tekan Tiga Titik Ini Klik Request File Kemudian Tuliskan Perintahnya Silahkan Silahkan Upload Scan Transkrip Nilai Next Nah Disini Sudah Ada Kita Copy Link Kemudian Kita Masuk Lagi Ke Microsoft Form Nah Ini Tadi Link Yang Untuk Ijazah Kita Ganti Kita Paste Untuk Yang Link Baru Ini Untuk Transkrip Nilai Sudah Selesai Sepertinya Kira-kira Apalagi Ini Saya Hanya Ini Saja Ibu Dan Bapak Bisa Menambahkan Data Data Apa Lagi Atau Question Apa Lagi Yang Ingin Didapatkan Datanya Dari Calon Beserta Didik Sekarang Kita Akan Melihat Tampilannya Seperti Apa Jika Dilihat Oleh Pengisi Ini Dalam Bentuk Tampilan Komputer Ini Saya Coba Tampilan HP Nah Seperti Ini Tampilan Di HP Formulir PPDB Online SMP Negeri 3 Memprah Silahkan Isi Formulir Dengan Data Yang Akurat Ini Tadi Kita Membuatnya Di Deskripsi Ini Require Atau Wajib Diisi Calon Keserta Didik Disini Kita Isi Jenis Kelamin Misalkan Laki Laki Kemudian Tempat Lahir Misalkan Ya Mis Tanggal Lahir Klik Disini Kita Tarik Disini Tanggal Lahir Misalkan Berarti Kita Coba Tahunnya Tahun 2008 Misalkan 2008 Klik 2008 Misalkan Bulannya Bulan Mei Tanggal 25 Mei Oke Berarti Jian ini Lahir Bulan Mei Tanggal 25 Tahun 2008 Alamat Peserta Didik Misalkan Jalan Bukit Permata Raya Raya Silame Ngomprah KBB Oke Setelah itu Pilih kota Berarti Kotanya Bandung Barat Jika Jika Peserta Didik Bukan Dari Bandung Barat Dan Tidak Ada Opsi Maka Dia Bisa Mengisi Disini Diklik Dan Langsung Diisi Kemudian Nama Orang Tua Misalkan Nama Orang Tuanya Mariana Kemudian Nomor HP Orang Tuanya Misalkan Disini 089 999 77 86 85 Misalkan Nilai Matematikanya Misalkan Nilai Matematikanya 95 Kemudian Nilai Bahasa Indonesianya Misalkan 90 Nilai IPA Misalkan 98 Silahkan Upload Wah Disini Saya tidak Persiapkan Oke Tidak Apa Kita Upload Dari Bentuk Foto Berarti Kita Upload Oke Kita Mau upload Disini Mau upload Oke Kita Pilih Filenya Misal ya Bapak Kita Pilih Filenya Bentar Bentuknya PDF Berarti Disini Kita Ada Oke Nah Ini PDF Misalkan Kita Kirimkan Ini aja Transcript Nilai Kirimkan Kalau Sudah Tinggal Di Upload Masih Mengupload Oke Sudah Terapload Oke Kita Kembali Lagi Kesini Ini Sudah Di Upload Ijazahnya Transcript Nilai pun Sama Klik Lagi Jadi Tinggal Diklik Saja Alamatnya Misalkan Pilih Lagi Tadi Transcript Sekarang Ini aja Ada Biar 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 Open Atau Bisa Langsung Kita Share Sepertinya Di Drag Upload Sudah Terapload Kita Lanjutkan Lagi Mengisinya Oh Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Kalau Sudah Sudah Disi Tinggal Submit Oh Ini Belum Terisi Ternyata Terajata Or Selesai 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 Lagi Selesai Selesai Selesai